Mulai 1 Juli 2022, jika Anda membeli BBM bersubsidi Pertalite, ini diwajibkan terlebih dahulu untuk terdaftar atau mendaftar di aplikasi atau situs MyPertamina. Dan Pertamina mengklaim pendaftaran ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk lebih menegaskan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan BBM jenis subsidi ini. Lalu teknisnya seperti apa? Kita akan bahas langsung bersama dengan korporat sekretari dari Pertamina Patraniaga, Mas Irto Ginting. Selamat malam Mas Irto yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat malam Mas Irto, ini mulai 1 Juli berarti harus bisa atau terdaftar dulu di sistem MyPertamina untuk bisa membeli BBM jenis subsidi ini. Nah sebenarnya urgensinya seperti apa sih Mas? Seberapa mendesak menggunakan aplikasi atau teknologi dalam proses pembelian bahan bakar minyak bersubsidi? Baik, Mbak Me, mungkin saya perlu perjelas dulu di awal kenapa kita mengimplementasikan hal ini. Ini kalau kita lihat subsidi energi yang diberikan oleh pemerintah, itu sudah angkanya mencapai 500 triliun lebih. Dan sebagian besar memang untuk BBM subsidi, solar dan pertalian ini. Padahal bila digunakan untuk lebih produktif, akan lebih bermanfaat untuk membangun sekian ribu sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Dan kalau boleh, Mbak Me, kita lihat yang terjadi di lapangan seperti apa. Banyak konsumen-konsumen yang dirasa tidak berhak untuk mengkonsumsi pertalian dan solar. Jadi kalau kita tidak atur, besar potensi kuota yang kita tetapkan selama satu tahun, ini tidak akan cukup. Nah maka untuk memastikan mekanisme penyaluran itu makin tepat sasaran, maka kami melakukan uji coba penyaluran pertalian dan solar bagi pengguna berhak yang terdaftar di web MyPertamina. Nah saya mau meluruskan tadi Mbak Me yang disampaikan tadi di awal. Jadi per 1 Juli itu adalah proses pendaftarannya. Jadi selama 2 minggu kita akan monitor progres pendaftarannya. Dan masyarakat selama 2 minggu itu pun masih bisa mengisi BBM subsidi seperti biasa. Jadi penggunaan QR Code yang nanti akan diperoleh setelah pendaftar, itu baru akan kita terapkan setelah 2 minggu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tanggal 1 Juli silahkan daftar dulu. Nah daftarnya di mana? Di web MyPertamina. Jadi ada salah kapra juga Mbak Me, belakangan ini. Orang beranggapan bahwa harus mendownload aplikasi MyPertamina. Nah ini sama sekali bukan ya, saya pertegas di sini. Bahwa masyarakat tidak perlu mendownload aplikasi MyPertamina. Tapi untuk melakukan pendaftaran di website tadi, subsidi.mypertamina.id. Demikian mungkin. Oke, kalau kita bicara tadi, mungkin tidak menggunakan aplikasi, tapi harus mendaftar juga melalui situs-situs yang ada. Tapi kalau kita lihat bicara fakta dan data yang ada, biasanya yang mungkin masuk dalam kategori kriteria-kriteria yang terdaftar untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi ini, juga tidak sepenuhnya melek literasi digital begitu. Lalu bagaimana dari pihak Pertamina memastikan bahwa aturan ini untuk memastikan terdaftar dulu di situsnya benar-benar relevan dengan kondisi yang ada, benar-benar bisa tepat sasaran bagi mereka yang memang masuk dalam daftar yang berhak mendapatkan BBM subsidi? Iya, baik. Jadi untuk solar, itu kan sudah ada kriteria yang ditetapkan dalam Perpres 191 tahun 2014. Sementara untuk Pertaleg saat ini memang masih terbuka karena peraturan presidennya pun dalam tahap finalisasi. Jadi untuk masyarakat yang Pertaleg, silakan daftar dulu saja. Itu masih bisa bersifat terbuka. Nah, tadi kalau literasi masalah digital, untuk pendaftaran memang kita buka melalui web MyPertamina, tapi untuk masyarakat yang tidak melek digital tadi, tidak punya handphone, tadi saya dengar ada yang mengeluhkan, betul. Atau bahkan tidak punya handphone, tidak bisa diakses ke internet, nanti kita siapkan beberapa bus atau klinik di SPBU-SPBU tertentu untuk membantu mereka dalam proses pendaftaran. Nah, pendaftaran ini sangat simpel, sebenarnya masukkan data dirinya dan data kendaraannya. Nomor polisinya, CC-nya, foto STMK, dan foto kendaraannya. Kita sebatas melakukan pencocokan terhadap apa yang di input. Begitu, Mbak May. Oke, berarti nanti kita akan bicara timeline, sekarang bicara teknisnya Mas Irto, mulai tanggal 1 Juli nanti akan ada waktu 12 hari, berarti 14 hari, 2 minggu, berarti tanggal 1 sampai tanggal 14, nanti juga akan disediakan boot-boot atau mobil keliling yang ada di sejumlah SPBU, tempat aturan ini akan diterapkan. Nah, nanti boleh dipertegas di mana saja. Klien tentunya bisa mengisi mandiri ya. Untuk yang melek digital, saya harapkan bisa mengisi mandiri masuk ke web My Pertamina tadi. Oke, Mas Irto, boleh dipertegas lagi, berarti nanti aturan ini akan diterapkan di mana saja, dan ketika lewat dari 14 hari, apa konsekuensi yang kemudian didapatkan para konsumen begitu, ketika memang tidak atau belum mendaftar? Baik, kita tentunya, pendaftaran ini akan kita buka terus. Karena mungkin saja ada mobil yang pindah, kendaraan yang pindah, kendaraan baru, dan lain-lain. Nah, kita akan terapkan setelah 2 minggu penggunaan QR Code. Jadi, kalau yang belum sampai 2 minggu itu belum mendaftar, kita arahkan mendaftar. Atau nanti mungkin yang bersangkutan mau beli yang non-subsidi. Kita lihat progresnya dalam 2 minggu ke depan. Kita terapkan memang tadi di 5 provinsi, di kurang lebih 11 kota kabupaten ya, Mbak. Itu artinya nanti ketika di rentang waktu 12 hari ini, masa pendaftaran, atau kita sebut juga sebagai masa uji coba, ketika memang tidak mendaftar atau tidak terdaftar, artinya diarahkan untuk membeli yang non-subsidi ya? Salah satunya di antaranya mungkin adalah Pertamax, begitu ya, berarti Mas Irto. Mas Irto, yang juga jadi pertanyaan, ketika mendaftar begitu, apakah kemudian para pengguna ini, atau konsumen ini, hanya bisa mendaftar 1 akun untuk 1 jenis kendaraan saja, atau bisa untuk sejumlah kendaraan, begitu, yang didaftarkan? Baik. Teknisnya. Ini untuk QR Code-nya itu melekat pada kendaraan. Oke. Jadi, 1 akun bisa mendaftarkan, atau 1 nama bisa mendaftarkan beberapa kendaraannya, gitu ya. Tapi, sekali lagi, kami ingatkan bahwa yang mendaftar ini, akan bertanggung jawab terhadap QR Code yang dimilikinya, gitu ya. Nah, jadi, sekali lagi, QR Code itu melekat pada kendaraan. Demikian, Mbak. Oke. Jadi, QR Code-nya melekat pada kendaraan, jadi yang mungkin bisa dilakukan adalah, tadi memastikan bahwa sudah melakukan mendaftaran di rentang waktu 14 hari tersebut. Mas Irto, ini kalau kita lihat, bagaimana kemudian dinamikanya di media sosial, ada sejumlah kekhawatiran juga, nih. Dari faktor keamanan, ketika kita bicara tentang penggunaan telepon genggam, masyarakat taunya adalah tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam di area SPBU. Faktor keamanan menjadi kekhawatiran juga, gitu. Nah, dengan adanya aturan ini, itu apakah artinya kontradiktif, atau seperti apa sih sebenarnya, Mas Irto? Baik, teknologi ini sudah semakin maju, ya, Mbak. Sehingga kita bisa lihat, sebenarnya kita sudah memitik risikonya juga dari sisi safety-nya, gitu ya. Jadi, ada wilayah yang benar-benar harus stereo pada saat pengisian. Terutama pada saat pengisian, itu ada uap yang keluar. Ya, uap dari BBM itu yang sangat berbahaya, bila nanti ada sumber api, gitu ya. Nah, sebenarnya pelaksanaan penggunaan QR Code, ataupun melakukan pembayaran, itu aman karena berada pada jarak yang sudah ditentukan. Kurang lebih 1,5 meter dari nozzle. Dan prakteknya sebenarnya, penggunaan handphone, itu dilakukan sebelum atau sesudah proses pengisian. Jadi, tidak in between, gitu ya, atau pada saat pengisian. Jadi, itu relatif aman, dan sudah kita pastikan, itu bisa dilakukan untuk pembayaran maupun QR Code. Dan tentunya tidak menggunakan flash, tidak foto-foto, dan seperti itu. Karena ini kita mitigasi untuk keselamatan konsumen juga, gitu ya. Demikian, Mbak. Baik, Mas Irto, terakhir untuk kemudian menegaskan kembali kepada para konsumen, apa yang mungkin mereka bisa lakukan sekarang sambil mempersiapkan menuju ke 1 Juli nanti, dan juga ke 14 Juli, di mana ketika tidak terdaftar, padahal mereka mungkin masuk dalam kategori yang bisa mendapatkan BBM subsidi, akhirnya tidak bisa mendapatkannya jika tidak mendaftar. Boleh ditegaskan lagi? Silahkan, Mas Irto. Ya, baik. Bayang pasti, tolong siapkan dulu dokumen-dokumen, baik KTP, SPNK-nya, nanti akan difoto kendaraannya, gitu ya. Suatu hal yang mudah sebenarnya untuk mengisi, tapi kalau yang tidak, tadi melek digital, kita akan coba bantu agar masyarakat yang benar-benar tadi berhak atas subsidi BBM bisa mendapatkan QR Code-nya. Tapi kami menghimbau juga, Mbak May, untuk mereka yang mampu, seyugianya bisa mengisi BBM non-subsidi. Oh, sorry. Satu lagi, Mbak May, boleh saya tambahkan? Silahkan, Mas Irto. Karena ini juga viral di media sosial, masalah pembayaran. Jadi, untuk pembelian itu tidak wajib menggunakan aplikasi MyPertamina, ya. Ditegaskan di sini, bahwa nanti cukup menunjukkan QR Code yang dimiliki, baik itu yang ditaruh di handphone, ataupun nanti yang dibawa hasil printout, itu bisa digunakan. Dan pembayarannya pun masih tersedia opsi baik melakukan pembayaran tunai maupun non-tunai. Jadi, yang beredar di media sosial harus menggunakan aplikasi, itu tidaklah benar. Jadi, mungkin ini bisa sekaligus meluruskan informasi di lapangan. Oke, berarti nanti artinya dengan adanya gambar atau printout, kemudian juga QR Code yang ada, nanti akan ada proses verifikasi atau pencocokan dulu ya, Mas Irto, sebelum akhirnya bisa dilakukan pengisian BBM subsidi tersebut bagi kendaraan yang ada. Karena takutnya nanti yang bawa beda gitu dengan kendaraan yang ada. Nah, ini untuk mengantisipasi waktu tunggunya seperti apa? Jadi, proses datang itu nanti di-scan QR Code-nya, itu akan muncul nomornya. Kalau Mbak May nanti punya QR Code, saya cek ternyata beda dengan nomor polisinya, mungkin kami akan pindahkan ke jalur yang lain. Mungkin isi non-subsidi seperti itu. Jadi, pastikan QR Code-nya benar yang melekat pada kendaraan yang didaftarkan. Oke, kita akan tunggu nanti penerapannya seperti apa, termasuk diantaranya kita harapkan tidak ada waktu tunggu yang lama ya, dengan adanya aturan baru ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mas Irto Ginting sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan tugasnya, Mas Irto. Selamat malam. Selamat malam.